Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sabtu 18 November, rasanya jadi hari paling kelabu seumur hidup suami. Suaminya Suprianda meregang nyawa diterkam seekor harimau remaja berusia sekitar 3 tahun peliharaan majikannya. Sudah 6 tahun, warga Samarinda ini bekerja untuk sang majikan. Ia merawat dan memberi makan harimau koleksi majikannya. Meski takut, Suprianda terus melakoni. Apapun bosnya merintah, dia selalu ikut, gak pernah nolak. Di hari nahas itu, Suprianda dan keluarganya ingin pergi ke kediaman kerabat. Tetapi, mereka singgah ke rumah majikannya, sebab pukul 10 pagi adalah jadwal makan harimau. Tunggu di sini, bapak tidak akan lama. Itu pesan Suprianda pada anak istrinya. Suarni kalut kalau suaminya tak kunjung kembali hingga pukul 1 siang. Perempuan 26 tahun ini dan 2 buah hatinya, lantas bergegas masuk ke dalam rumah sang majikan, mencari suaminya. Tetapi suaminya tak lagi bernyawa. Kau Andri ngomong, mbak, sisru sudah meninggal. Aku bilang, kok bisa kok, dia baik. Iya, sudah lama dia meninggal. Aku bilang, kok kalau bisa bawa dia di rumah sakit. Baru kira dengan Andri, gak bisa mbak, sudah lama dia meninggal. Saya ngamuk-ngamuk, sudah saya minta tolong. Bermohon-mohon harus bawa di rumah sakit, dia bilang gak bisa karena sudah bolong. Dengar kata bolong, itu saya langsung shock, sudah itu. Saya nangis-nangis. Kini Suwarni berharap, majikan suaminya membiayai kehidupan dan pendidikan 2 anaknya dan 1 lagi buah hatinya yang akan lahir 2 bulan mendatang. Usai peristiwa mengenaskan yang menewaskan suprianda tersebut, harimau sang majikan dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur untuk diteliti DNA-nya. Dugaan sementara, binatang berbobot 100 kg itu spesies harimau Sumatra, satwa endemik Indonesia yang statusnya dilindungi. Tak hanya memelihara harimau remaja, sang majikan juga mengoleksi 2 ekor hewan buas lainnya, anakan harimau dan macandahan. Semuanya selundupan dari Jakarta. Harimau yang merupakan hewan buas sepatutnya tidak dipelihara, apalagi terpenjara dalam kandang sempit. Ini bisa jadi salah satu pencetus suprianda diserang meski sudah berbulan-bulan ia merawat dan memerimakan harimau koleksi sang majikan. Satwa-satwa ini memiliki sifat liar. Sewaktu-waktu pasti akan timbul sifat liar. Dan mereka adalah top predator. Jadi yang yang sebarangnya, meskipun sejago apapun mengendalikan sapul liar, tapi ini adalah top predator yang memiliki sifat di luas dan sifatnya karnifora juga. Jadi pasti akan timbul keinginan-keinginan atau sifat-sifat liar. Memelihara satwa liar, apalagi berstatus dilindungi, mesti melalui proses perizinan ketat. Salah satu tujuannya, mencegah peristiwa seperti yang menimpa suprianda. Harimau yang menerkam suprianda, dibeli sang majikan saat masih anakan berusia satu bulan. Harganya 100 juta rupiah. Diserundupkan dari Jakarta melalui laut, harimau tersebut dapat dipastikan, diperoleh secara ilegal. Begitupun dua hewan liar lainnya koleksi sang majikan. Tahun 2021, sang majikan pernah mengajukan izin penangkaran, tetapi legalitas tak pernah ia kantongi. Pengajuan pernah pada saat itu, dan kita melakukan kegiatan untuk melakukan pengajian. Ketika proses pengajuan, usapro tidak ada semuanya. Kini sang majikan jati tersangka, ia dijerat dengan pasal berlapis. Kita juga gunakan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Itu pasal satu ayat tua, yang zaman hukumannya juga 5 tahun. Kemudian kita habis dengan pasal 359 KUHP, karena larahnya mengakibatkan orang meninggal dunia. Yang zaman hukumannya juga 5 tahun. Tewasnya Suprianda oleh harimau peliharaan sang majikan di Samarinda, menyingkap tabir perdagangan gelap satwa liar dilindungi yang masih marak terjadi hingga kini. Yang pertama memang untuk kesenangan, untuk pet ya, untuk hobi. Misalkan untuk, ya ada satwa yang lucu, anak-anakan satwa itu kan orang tertarik itu lucu. Nah itu biasanya bentuk hidup. Nah kemudian ada bentuk untuk obat. Ya ada macam-macam akrodisia, ada obat patah tulang, dan sebagainya. Itu kemudian juga ada untuk kebutuhan souvenir, atau pasangan dinding dan pajangan dinding, kemudian juga hiasan-hiasan, dan sebagainya. Satwa dilindungi, dilarang diperjual belikan tanpa izin, alias ilegal. Meski demikian, perdagangan hewan dilindungi gampang ditemui. Tim berkas kompas, menelusuri lingkaran perdagangan gelap satwa liar dilindungi. Hutan Indonesia membentang seluas 125 juta hektare. Di sini jadi habitat beragam fauna termasuk satwa enemik yang cuma bisa dijumpai di Indonesia. Negara menerbitkan undang-undang agar keberagaman fauna tetap lestari. Ada lebih dari 700 jenis satwa yang masuk dalam kategori dilindungi. Berstatus dilindungi, hewan-hewan tersebut dilarang dibunuh, ditangkap, diangkut, dipelihara, hingga diperjual belikan. Baik dalam keadaan hidup, mati, maupun terhadap bagian-bagian tubuh dari hewan dilindungi. Hukuman lima tahun bui dan rendah 100 juta rupiah bakal menjerat pelanggarnya. Ngecualian berlaku untuk penelitian, ilmu pengetahuan, atau penyelamatan jenis satwa bersangkutan. Namun, implementasi aturan di lapangan nyatanya tak menggigit. Sebenarnya regulasi kita sudah cukup berlapis ya. Cuman efektivitas di lapangannya saja. Baik itu untuk efektivitas pemantauan dari implementasi regulasi, maupun juga pengaturan-pengaturan terkaitnya. Itu yang masih belum secara efektif dilakukan di seluruh Indonesia. Tim berkas kompas membuktikannya di salah satu sudut Jakarta. Marak perdagangan gelap satwa dilindungi. Tanpa perlu bersusah payah, kami dihampiri seorang penjual yang menawari satwa dagangannya. Saat kami mengecek di internet, yang muncul di mesin pencarian adalah burung pauk pancawarna, spesies asal Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali yang keberadaannya dilindungi. Segala bentuk pemeliharaan maupun perdagangannya dilarang oleh negara. Agar tak terlihat mencolok, pauk pancawarna diletakkan dalam kandang kecil. Ini Sumatera atau Kalimantan? Ini Sumatera ada, Jawa ada. Oh, Jawa-Jawa Timur bayangkan. Jawa Timur. Bali, Jawa Timur. Jadi kok bisa gini-gini? Memang udah lantai dari kecil, mas. Berapa? Wanya lagi lo? Rp. 100 bener. Ini murah bosmu. Usai membeli burung bernama latin Hidronis guajanus ini, kami menyerahkannya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Di pasar yang sama, seorang pedagang lain memberi tahu kami. Rekannya mencual burung kakak tua jambul kuning. Ia mengirim video satwa dilindungi ini dan membandrolnya 4 hingga 5 juta rupiah per ekor. Jual beli satwa dilindungi pun marak di jagad maya. Tim berkas kompas menelusuri perdagangan gelap kucing kuhu alias kucing hutan yang masuk kategori dilindungi. Ada satu akun media sosial yang menjualnya. Transaksinya secara COD atau bayar tunai di tempat. Kami lantas menghubungi si penjual melalui fitur pesan. Kami menyatakan ketertarikan untuk membeli satwa pemilik nama latin Priona ilurus bengalensis itu. Si penjual pun sepakat untuk ditemui di rumahnya di ujung Jawa Barat. Si penjual mengaku jadi tangan kedua. Pria ini bilang dapat si kucing hutan dari temannya di daerah Cidahu, Sukabumi. Ya, santai saja saat kami tanya soal kucing hutan ini yang jadi satwa dilindungi. Tidak boleh dipercual belikan. Kucing kuhu atau leopard cat, Hidup tersebar di hutan-hutan Asia Selatan hingga Asia Timur. Meski mengantongi status resiko rendah terhadap kepunahan dari Badan Internasional Konservasi Alam atau IUCN, hewan ini terancam hilang di habitatnya karena perburuan. Penjualan secara daring jadi strategi pelaku bisnis hitam satwa dilindungi untuk menyulitkan pelacakan aparat penegak hukum. Karena satu, itu dijamin anonimitasnya, mas. Nah, seringkali si penjualnya ada di Jakarta, tapi barangnya nggak ada di Jakarta. Apakah dia cuma sekedar broker, ataukah memang dia yang mengendalikan perdagangan ini, gitu ya. Selalu yang terjadi itu. Jadi barangnya bisa dicegat, barangnya bisa ketangkep, hewan-hewan itu bisa diselamatkan, tapi orang-orangnya nggak ketangkep. Apalagi, keberadaan dark web atau jaringan situs ter-enkripsi yang diakses melalui mesin pencari khusus membuat jaringan perdagangan gelap satwa liar dilindungi makin sulit diendus. Saya yakin itu diperdagangkan di dark web dan deep web. Lebih sulit lagi menyangkaunya. Ya, apalagi sekarang dengan adanya misalnya kayak kriptogra, kripto apa namanya, kriptokaransi, apa segala macem, itu udah makin sulit. Sepanjang tahun 2017-2018, perdagangan gelap satwa liar berbasis daring merugikan negara hingga 9 triliun rupiah. Dari 60 jenis satwa yang dijual, 45 diantaranya masuk kategori dilindungi. Selama 3 tahun terakhir, melalui operasi intelijen, KLHK membongkar 116 kasus, setengahnya dari temuan patroli Sibar. Di mana ada gula, di situ ada semut. Perdagangan satwa liar ilegal terus berlangsung, lantaran tingginya permintaan dari konsumen dengan nilai transaksi yang tinggi. Di site monitoring kami, misalkan dari hasil pengamatan bahwa dari pemburu, itu nilainya misalkan 5 juta misalkan. Kemudian sampai akhirnya bisa mendapatkan nilai sampai ratusan juta. Jadi ada proses transaksi yang begitu besar. Penyelundupan satwa dilindungi Indonesia ke sejumlah negara, seperti Asia Tenggara, Cina, hingga Timur Tengah, tergolong tinggi. Negeri kita juga jadi tujuan pengiriman satwa liar dari benua Asia dan Amerika Selatan. Kita perlu serius memberantas praktik perdagangan gelap satwa dilindungi. Seperti apa langkah negara? Satwa liar memiliki peran menjaga keseimbangan ekosistem di habitatnya. Melindungi populasi hewan-hewan tersebut di alam liar penting agar tidak terjadi perubahan ekosistem. Tetapi realitanya menunjukkan sebaliknya. Satwa liar dilindungi, malah dijadikan binatang peliharaan, dipunuh untuk dijadikan obat, dan disulap sebagai pajangan. Bahkan dijadikan bahan konten di media sosial. Mungkin karena prestis, gitu ya. Kedua, mungkin karena dia percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik, gitu ya. Bahwa akan datangkan keberuntungan. Orang Indonesia itu memang, kalau kita berbicara sejarahnya kan, suka yang, ini ya, sesuatu yang berkarisma ya, begitu. Makanya banyak pajangan misalkan kulit harimau, gading gajah, kemudian juga, ya, rangkom, dan sebagainya. Bisnis hitam jual-beli satwa di pasaran maupun di jejaring-daring, jadi fakta yang tak terbantahkan. Ancaman terhadap satwa-satwa liar dilindungi ini masih terjadi. Ya, untuk itu kami terus ya, melakukan upaya-upaya, ya, operasi-operasi, termasuk juga penegakan hukum, berkait dengan perburuan dan penangan satwa liar yang dilindungi ini. Mengentaskan karut-marut perburuan dan perdagangan gelap satwa liar dilindungi, bak mengurai benang kusut. Mereka punya jaringan di level global, bahkan sampai ke end-usernya di luar negeri itu ada. Sampai kemudian intermediarisnya, pengepul, terus kemudian importir-exporter, eksporter-importirnya itu mereka sudah terorganisir, sampai ke level di tingkat lapangannya. Mereka punya jaringan pemburunya, yang mereka memang sudah saling kenal. Meski negara mengklaim melakukan langkah penegakan hukum, tapi toh perdagangannya masih gencar terjadi. Di mana letak celahnya? Negara juga sudah punya unit-unit pelaksana teknisnya di lapangan, punya otoritas-otoritasnya itu sudah jelas, dan koordinasi sudah jelas. Tapi memang itu efektifitasnya memang masih belum, karena banyak keterbatasan-keterbatasan. Memelihara satwa dilindungi untuk komersil sebenarnya dibolehkan, selama tunduk pada regulasi. Praktiknya dalam bentuk penangkaran. Perorangan, korporasi, badan hukum, dan lembaga konservasi, diberi izin penangkaran asal memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari dokumen hingga proposal. Satwa yang boleh dipelihara atau diperjual belikan, merupakan kategori F2, yaitu satwa generasi ketiga hasil penangkaran. Lalu, anak pinak hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan, hanya satwa dengan kategori appendix 2, yakni satwa yang dilindungi di alamnya. Sementara satwa kategori appendix 1 alias satwa yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam, dilarang dimanfaatkan selain untuk dikembalikan ke kawasan konservasi. Misalnya, harimau Sumatera yang total populasinya di alam cuma tersisa 500 sampai 600 ekor. Pemerintah mengklaim terus melakukan pengawasan kawasan, memonitor operasi intelijen, untuk menyetop perburuan satwa liar dilindungi. Tetapi, upaya apa lagi yang bisa ditegakkan agar perdagangan gelap satwa benar-benar hilang? Termasuk langkah yang kita lakukan adalah memperkuat upaya penegakan hukum agar ada efek jira bagi para pelaku kejahatan terhadap satwa liar dilindungi ini melalui revisi Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan adanya pemberatan sanksi, termasuk hukuman bagi para pelaku ini, maka akan menimbulkan efek jira. Memburu dan memperjual belikan satwa liar dilindungi adalah kejahatan serius. Nasib mereka suram lantaran ego manusia. Stop! Jika tidak terganggunya ekosistem yang bakal terjadi akibat kepunahan mereka akan berdampak pada kehidupan manusia. Terima kasih. 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 Terima kasih.